Perubahan wajah dan kebiasaan Kaesang usai menikah curi atensi, Rina Gudono dipuji telaten urus suami. Kaesang Pangarep dan Rina Gudono merupakan salah satu pasangan yang tak jaim saat tampil di hadapan publik maupun di layar kaca. Tak hanya itu, pasangan yang resmi menikah pada Desember 2022 ini juga cukup sering membagikan potret kemesraan di media sosial yang membuat warganet baper. Seperti baru-baru ini, Rina Gudono baru saja mengunggah sebuah video di laman TikTok miliknya yang ditujukan untuk sang suami. Tentang Mas Kaesang yang beda sama yang aku pertama kenal dulu. Walaupun Mas nggak akan lihat post ini, tapi aku mau bilang terima kasih aja, tulis Rina melalui keterangan TikTok yang dikutip brilio.net. Di awal video, Rina merespons pertanyaan dari warganet yang menyebut Kaesang mulai jarang muncul di media sosial. Padahal sebelumnya, Kaesang dikenal aktif bermain media sosial terutama Twitter, dan mengunggah berbagai cuitan kocak. Lewat unggahan tersebut, Rina mengungkapkan bahwa kini Kaesang ingin memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan tengah belajar untuk memaknai hidup lebih baik. Banyak yang tanya Mas udah jarang muncul di sosial media. Mas bilang waktunya mau dipakai belajar memaknai hidup lebih baik lagi, ujar Rina. Rina pun membagikan rutinitas dan keseharian Kaesang yang dinilai mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan saat dulu pertama kali kenal. Di video tersebut, Rina mengunggah foto saat Kaesang tengah tada rusan ketika sedang dalam perjalanan. Nggak cuma itu, kini alih-alih membuka media sosial, Kaesang lebih memilih untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan membaca buku. Kaesang juga aktif membuat beberapa kegiatan yang berdampak untuk sekitar. Mulai dari melakukan renovasi sekolah SD di daerah pelosok Indonesia, hingga sharing session di beberapa acara kampus maupun komunitas. Belum lama ini, ia juga kembali membuka bisnis barunya. Nggak berhenti di situ, anak bungsu Jokowi ini juga diketahui ikut kelas belajar memasak dan belajar membuat taman anggrek karena Rina dan sang ibu menyukai tanaman tersebut. Belajar masak dan belajar bikin taman anggrek karena aku dan ibu suka anggrek, tambahnya. Unggahan video Kaesang dari Rina pun sukses mencuri perhatian. Banyak yang menyebut jika video tersebut sangat romantis dan membuat hati hangat. Di akhir videonya, Rina juga mengucapkan rasa terima kasihnya untuk sang suami yang selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih ya mas selalu berusaha jadi yang terbaik dan selalu bahagia sampai keluarga kecil kita lebih besar lagi, pungkasnya. Tak hanya mengalami perubahan kebiasaan, namun warganet juga melihat perubahan paras Kaesang usai menikah. Kini parasnya disebut kian glowing dan tampan. Warganet pun memuji Rina Gudono yang dinilai pintar merawat dan mengurus suami. Masya Allah Kaesang sekarang glow. Terima kasih. Terima kasih.